Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas menilai peran orang tua untuk mengenalkan dan memberikan pendidikan agama sejak dini bagi anak mereka merupakan hal sangat penting. Yunahar menilai fenomena maraknya prostitusi online di bawah umur belakangan ini karena minimnya pendidikan agama. Orang tua bertanggung jawab untuk melindungi dan membentengi anak-anaknya sejak dini. Dengan membekali pendidikan agama sejak dini, pendidikan keagamaan itu akan memberikan sentuhan anak-anak memiliki perilaku baik dan menghindari anak melakukan hal buruk serta menyimpang yang tidak sesuai dengan tuntunan agama yang mereka yakini. Selain itu orang tua perlu pula menerapkan pengawasan ketat termasuk memberikan reward dan punishment. Ini kita masih membahas mengenai bagaimana Jadi saya yakin anak-anak yang jadi korban itu, itu tidak tersentuh oleh pendidikan agama. Bagaimanapun buruknya, tidak bagusnya metodologi misalkan pendidikan agama, Bukan tadi yang tidak membosankan, saya yakin bahwa asal ada sentuhan pendidikan agama sedikit saja, tapi harus dari awal di rumah. Maka yang paling penting, impuan yang pertama di sini adalah kepada keluarga, pendidikan agama, pendidikan mental dari orang tua di rumah. Sekarang kita hidup pada era teknologi, informasi, komunikasi. Taruhlah misalnya, semua ibarat orang punya rumah di pinggir laut. Sekarang tidak bisa kalau punya rumah di pinggir laut, tidak bisa melarang anak-anak.